Halo Football Lovers, balik lagi nih di PSG Indonesia. Kali ini kami akan memberikan informasi terbaru spesial untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nah, kali ini kami akan membahas tentang Gilan Bapak Hat-Trick dalam laga melawan fans. Paris Saint-Germain berhasil menang atas fans dengan skor 4-0. Pertandingan fans vs Paris Saint-Germain dihelat di Stadion de la Rabin pada selasa 4 Januari 2022. Gol PSG ke gawang fans tercipta melalui kontribusi hat-trick atau 3 gol dari Gilan Bapak, yaitu pada menit ke-59, ke-71, dan ke-77. Dan personal Kim Bembe di menit ke-28. Anak asum Mauricio Pocatino memang tampil dominan dalam laga fans vs PSG. Seusai mencatatkan penguasaan bola mencapai 66 persen. Selain itu, Kim Bembe dan kawan-kawan juga melepaskan 25 tendangan dengan sebelas di antaranya tepat sasaran. Dengan hasil ini, Piacio arahan Pocatino berhasil melaju ke babak delapan besar piala Perancis. Piacio membuka keunggulan melalui tandukan presel Kim Bembe pada menit ke-28. Nuno Mendes melepaskan umpan lambung dari sepak pojok ke tengah kotak penalti fans. Kim Bembe yang berada di sana lantas menyelinap masuk untuk menjemput bola. Hasil umpan Nuno. Pergerakan Kim Bembe tersebut nampaknya hilang dari pengawasan pemain fans. Kim Bembe dapat dengan mudah menceplaskan bola ke gawang fans kawalan Clement Petro. Hal tersebut membuat PSG sukses unggul satu gol atas fans. Kim Bembe melakukan upaya untuk menggadakan keunggulan PSG pada menit ke-42. Marco Verratti memberikan umpan panjang kepada Bembe yang berdiri di sisi kiri lapangan permainan. Setelah menerima operan, pemain asal Perancis itu langsung menggiring bola hingga ke dekat kotak penalti fans. Bembe lantas mencari ruang tembak untuk melepaskan sepakan melengkung ke arah gawang lawan. Namun bola hasil tendangan Bembe masih melambung tinggi di atas Mister Gawang Petro. Kegagalan itu membuat babak pertama laga fans versus PSG berakhir dengan skor konsol satu untuk keunggulan PSG. Berlanjut ke babak kedua, PSG akhirnya mampu untuk menggadakan keunggulan selepas Bape mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-60. Kim Bembe mengirimkan umpan panjang dari sisi kiri lapangan ke area permainan fans. Melihat itu, Bape berlari cepat demi mengambil bola dan melepaskan diri dari penjagaan dua pemain lawan. Kemudian Bape pun harus berlawanan satu-lawan satu dengan penjaga gawang fans, yakni Petrol. Pemain 23 tahun tersebut lantas mengepaskan sebuah tendangan yang sempat mengenai tubuh Petrol sebelum masuk ke dalam gawang. Berkat hal tersebut, skor laga fans versus PSG menjadi 0-2. Bape kembali mencaploskan bola dan membuat PSG unggul 3-0 atas fans pada menit ke-71. Harvey Simmons memberikan operan mendatar kepada Bape di area pertahanan fans. Tak mau menyanyiakan peluang, Bape pun langsung melepaskan sepakan keras ke gawang lawan. Bola hasil tendangan Bape meluncur deras ke gawang fans yang tak mampu diselamatkan oleh Petrol. Kalau fans kembali dibobol Bape pada menit ke-77. Kali ini, golong Bape tercipta. Kali ini, golong Bape tercipta melalui kerjasama Apik dengan Eric Junior Dina Ebimbe. Bape mengirim operan terobosan kepada Dina yang lepas dari posisi offset. Dina yang berada di dalam kotak penalti langsung memberikan umpan tarik kepada Bape. Bape pun dapat dengan mudah memasukkan bola ke gawang fans setelah berdiri bebas tanpa pengawalan. Dengan demikian, PSG sukses menutup laga dengan kemenangan 4-0 atas fans. Oke, sekian dulu berita dari kami. Tetap terus dukung channel kami. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.